Anda menyaksikan news update, dua rumah sakit di Kota Bakasar, Sulawesi Selatan, meningkatkan kapasitas ruang isolasi perawatan pasien terinfeksi virus corona. Penambahan kapasitas ini dilakukan seiring dengan meningkatnya jumlah kasus COVID-19. Didampingi Pangdam 14 Hasanuddin, Kapolda, dan Kajati, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah meresmikan penggunaan Ruangan Infection Center, RSUD Sayang Rakyat, dan RSUK Dadi Susal. Nurdin Abdullah mengatakan dengan bertambahnya fasilitas khusus Ruangan Infection Center bisa mempercepat tingkat kesembuhan. Kedepannya, Sulawesi Selatan akan menjadi pusat rujukan penyakit infeksi sebab kualitas dan keadaan ruangan isolasi ini sudah dilengkapi dengan fasilitas setara hotel berbintang 5. Tentu kita berharap mudah-mudahan ini tidak digunakan. Karena harapan kita adalah bagaimana pasien-pasien COVID-19 ini terus terjadi penurunan. Tapi ini kan bukan jangka pendek. Kedepaan kita tidak tahu virus apa lagi yang akan datang. Sehingga tentu kita harus mempersiapkan diri. Jangan seperti kemarin. Kita kelabakan semua mencari ruang-ruang yang punya pressure negatif. Ya.